Intro Halo semuanya, welcome back at RF Channel on Youtube Masih bersama dengan Ryan Philbert Dan kita akan membahas US Stock Market Dan di video kali ini, tema pembahasannya adalah US Stock Market Up Guarantee Nah, ini dia nih yang jarang-jarang saya membahas dengan kata-kata up guarantee Apa sih yang bisa menyebabkan sebuah statement dalam US Stock Market Kalau kita mau belajar, tentunya selain Indonesian Stock Market Ada Singapura, ada Malaysia, ada Hong Kong, ada Jepang Ada US Stock Market Dimana kalau kita mau tahu pasar paling aktif Dari segi capital marketnya, ya Amerika Dan tentunya selain Anda bisa berinvestasi di dalam negeri, di Indonesia Anda juga harus berpikir bagaimana Anda bisa mengalirkan uang Anda ke market yang lain Kenapa? Karena kita membutuhkan diversifikasi Yang kedua juga menjadi sarana hedging Bila Anda terlewat, kita pada masa-masa yang lalu Silahkan cek pada channel ini Kita juga sudah membahas mengenai peluang kita dalam berinvestasi di luar negeri Salah satunya di US Stock Market Kenapa? Itu sudah kita bahas Tapi pada bagian kali ini menjadi suatu penekanan Dan tekanan Mungkin lebih urgent Untuk Anda ambil perhatian mengenai potensi besar sekali Untuk US Stock Market akan kembali uptrend Duh, bukan lagi corona Kita pinggirin dulu coronanya, oke? Pasti kita semua tahu Bahwa ada dua presiden Dua calon presiden Dimana satunya adalah Joe Biden Yang satunya adalah presiden Amerika hari ini Yaitu Donald Trump Mereka sudah melakukan pemilihan Dan kemungkinan besar Joe Biden yang menang Ya, tapi Ada satu kata-kata yang menarik Menurut saya loh ya Dari saya sendiri Dan ini juga banyak diyakini oleh banyak pihak ekonomi Bahkan di US sendiri Tidak peduli siapa yang menang Tidak peduli siapa yang menang Sebenarnya Ini ada sebenarnya Dapat dipastikan capital market US akan uptrend Loh, kok bisa? Tumben nih Saya memberikan suatu kata-kata pasti gitu ya Bukannya Ryan ini alirannya Bansi nih Nggak trading, nggak invest Jangan-jangan cuma jualan kelas, jualan seminar Nggak punya investasi Ya, silahkan Anda mau menilai apa Nggak apa-apa Tapi buat apa juga saya pamerkan Apa yang saya punya kepada Anda Saya duduk membuat channel ini Untuk menjadi sarana edukasi Bukan sarana pamer kepemilikan Atas diri kita pribadi Anda termotivasi dan tidak Itu urusan Anda Kenapa? Karena yang penting Rekening uang yang ada di rekening Anda Nambah Itu menurut saya pribadi ya Dibandingkan Anda cari tahu Apa orang lain menjadi lebih kaya Atau lebih miskin dari Anda Ya Oke, mari kita main-main dengan data kebijakan US Ekonomi US Ditambah view terhadap capital marketnya Anda harus tahu bahwa di Amerika Dari tahun 2008 Itu mulai terkenal dengan suatu namanya Quantitative easing Quantitative easing itu Kalau dalam bahasa gampangnya Bank sentralnya Kebijakan pemerintahnya Itu ngelempar duit ke market dengan sangat besar Tujuannya apa? Agar terjadi spending Oke Quantitative easing itu adalah Kebijakan uang longgar Dimana bank sentralnya Bank indonesianya lah Kalau di Indonesia Dan juga pemerintahnya Ngelempar uang kepada masyarakat Di masyarakat Di pasar Itu dengan sangat besar Tujuannya agar terjadi spending Dan Kalau menurut catatan saya Quantitative easing terjadi selama Di Amerika Yang tercatat ada 3 kali Quantitative easing pertama Terjadi di 2008 menuju 2009 Itu dilempar 600 billion US dollar Di 2008-2009 Anda cek sendiri Ini layar di layar Anda Yang kedua Yang kedua Quantitative easing dilakukan 75 billion 75 billion US dollar Per bulan Di antara 2011-2012 Eh Sepertinya 2010-2011 Ini dari gambar Lalu Quantitative easing ketiga Dilempar sekali 40 billion US dollar Per bulan Ini baru kebijakan uang Longgarnya Dari bank sentral Belum ditambah Ada zero interest rate policy Jadi dibikin nol Sehingga kalau yang namanya Orang dikasih bunga nol di bank Indonesia saja kemarin Baru jadi 3,75 aja Semua orang udah teriak Apa kabar Deposito gue Kan gitu ya Kalau ini adalah Zero interest rate policy Di Desember 2008 ke 2000 Desember 2015 Bayangkan Orang nabung Itu seperti Nitipin duit saja Terjadi selama 7 tahun Di Amerika Ditambah Operation Twist Di tahun 2011 Dimana Pemerintah Membeli Surat hutang Jangka panjang Dilempar balik ke pasar Dengan jangka pendek Jadi Lebih membuat orang Mau untuk masuk Kenapa Kalau dalam jangka panjang Kan lebih Ada suatu ketidakpastian Yang terjadi dalam jangka panjang Tapi dalam jangka pendek Orang lebih Berusaha untuk entry Kira-kira menjadi seperti itu Itu terjadi di Operation Twist 2011 Dan coba anda lihat Dari antara Tahun-tahun yang ada Di layar anda Seperti apa efeknya Terhadap Ini baru S&P 500 Coba anda lihat Dari indeks S&P 500 Apa yang anda lihat Naiknya Aduh Eksponensial Betul gak Tapi kalau anda mencari Catatan-catatan Apakah pertumbuhan ekonomi Di Amerika Sudah tercapai Secara harapan Tercapai secara ekspektasi Anda jawab Tidak Kok bisa jawabnya Enggak Gampang Anda lihat Kondisi yang kedua Sebelum itu Saya akan bahas Apa program The Fed Di Corona Plus 2020 ini Dari seorang ekonom Di Amerika Peter Schiff The Fed akan tetap siap Untuk menyuntikkan uang Cetak ke dalam Perekonomian Amerika Serikat Peter mencatat Bahwa Bank Sentral Amerika Serikat Akan melanjutkan Garis bawah lagi Quantitative Easing QE tak terbatas Yang kemarin Ada batasnya Saya batasin ya 600 billion US dollar Saya batasin ya 75 QE tak terbatas Karena The Fed telah menjelaskan Rencananya untuk Mengabaikan inflasi Jadi Kalau anda juga Catch up dengan Makro ekonomi Sederhana yang saya ceritakan Pada channel ini Maka anda harus tahu bahwa Yang namanya Uang yang dilempar Tujuannya Adalah untuk Menggerakkan roda Perekonomian Artinya Kalau roda Perekonomian bergulir Maka akan terjadi Inflasi Ini sudah Saling Susul Menyusul Betul ya Nah Tapi di Amerika Kenapa US stock marketnya Mengalami kenaikan Akibat Quantitative Easing Bisa kita katakan demikian Ditambah juga Pertumbuhan ekonominya Belum sesuai dengan ekspektasi Salah satunya Bisa kita lihat Seperti apa Pertumbuhan inflasi Dan Diabaikan Kok inflasi diabaikan Karena secara rekam jejak QE Tidak berdampak besar Terhadap inflasi Tidak berdampak besar Terhadap inflasi Artinya Tidak memiliki Ekspektasi Pertumbuhan ekonomi Yang sesuai harapan mereka Juga sebenarnya Tapi mereka Belum memiliki Obat lain Mereka telah belajar Jadi Mereka tidak peduli Mengenai inflasi Jadi Kita kalau melihat Dari kondisi seperti ini Melihat Quantitative Easing 1, 2, 3 Yang ada limitnya Menyebabkan Dongkerakan terhadap Capital market Di Amerika Dan tentunya Akan berdampak ke dunia juga Secara capital marketnya Bukan secara Perekonomiannya Tapi QE ini Tidak memiliki Rekan jejak Menginflasikan Jadi Yang mereka cuekin aja Inflasinya Menarik sekali Kalau Anda perhatikan Dan ini akan terjadi Di depan mata kita bersama Belum terjadi Belum terjadi Tapi kita bisa melihat Bisa melihat patternnya Iya Masa depan tidak akan pernah ada yang Bisa memastikan Tapi Kita harus belajar dari masa lalu Orang yang tidak pernah belajar dari masa lalu Dia tidak bisa mengetahui rekam jejak Yang mana cara yang berhasil Dan mana yang cara yang gagal Hanya orang bego Yang mengulang cara yang sama Mengharapkan hasil yang berbeda Dan orang pintar Tidak jatuh ke lubang yang sama Berkali Kali Karena lebih bodoh dari Keledai Anda ada di pihak mana Ini menjadi seru loh ya Dalam video kali ini ya Nah So Masih tidak mau Anda memiliki saham Tidak mau berinvestasi Dalam capital market Yes Itu terserah Plus Nasihatnya sekarang Capital market ini akan Jalan beriringan dengan Emas Kenapa? Jangan lupa Uang nilainya secara sadar dan tidak Akan menjadi jauh lebih tidak berharga Sesuatu yang dicetak dalam jumlah banyak Dengan keadaan tidak terbatas Berarti secara tidak langsung juga Akan mendongkrak Daripada Ya safe haven itu sendiri Jadi ini menjadi Dua kendaraan yang biasanya Akan saling beririsan Ini kemungkinan akan saling Sejalan Ini tidak terjadi dalam satu abad terakhir Jadi ini menjadi suatu saksi sejarah buat kita Kedepan Ini menurut view saya Jarang-jarang saya bikin outlook Padahal belum akhir tahun Ini baru November Tapi ini menarik untuk Anda Mari kita pikirkan bersama Nah Saya coba sarankan Bagi Anda yang masih belum jago Untuk memilih saham Anda tidak bisa membedakan saham A Saham B Saham C Sarannya ada dua Yang pertama Anda belajar Bagaimana cara memilih saham Bagaimana cara melihat fundamental Cara cari melihat yang namanya technical Kenapa? Karena ketika naik Sudah paling tinggi Bubble itu kemungkinan terjadi Kenapa? Karena kenaikan harga Tidak diikuti serta-merta dengan kenaikan nilainya Tapi mana urus Secara kondisi QE ini terjadi Tapi Anda harus tahu Ketika pecah tas Anda harus exit dengan baik Kalau Anda tidak exit Berarti Anda akan terjun bebas juga Ini akan menjadi the next bubble ahead loh Dengan kejadian hari ini Ini akan menjadi seru Bagi orang yang ngerti Bagi orang yang tidak ngerti Dia akan ngowoh aja Jadi bila Anda tidak bisa memilih saham Please belajar Beli saham yang benar Secara fundamental dan teknikal Anda bisa baca buku-buku saya Totalnya sudah ada 17 judul buku Sampai dengan tahun 2020 Dan Anda coba Pikirkan Untuk membeli Exchange Trading Fund Atau disebut dengan ETF Karena ETF di luar negeri Begitu liquid ETF di luar negeri Sudah begitu banyak variannya Berbeda di Indonesia ETF baru mulai Di luar negeri ETF sudah sesuatu yang common sekali Anda bisa beli di US Stock market Dengan tenang Kenapa? Karena Anda tidak perlu memilih lagi sahamnya Ya Kalau misalnya Anda tahu yang namanya Nasdaq Nasdaq di dalamnya mungkin ada yang namanya Saham-saham teknologi Ada Tesla Ada PayPal Ada Apple Ada Apalagi itu ya Ada Microsoft Tapi ketika Anda Membeli Nasdaq Index ETF di sini ya Bukan indexnya yang saya sarankan Karena Index di Indonesia sudah ada regulasinya Kalau membeli US stock market dan ETF US ya Siapa yang bisa meregulate Karena itu kan barang dari sana Maka yang Anda harus ketahui Dengan Anda membeli ETF Itu seperti Anda Mendiversifikasikan uang Anda Kepada Nasdaq 100 Anda tengah mendiversifikasi Diversifikasikan uang Anda pada S&P 500 Anda tengah Melakukan diversifikasi terhadap Apa jenis index yang Anda pegang dari Exchange Trading Fund Dan juga Anda juga bisa membeli Emas secara Kontrak ETF juga Ada ETF emas Contohnya yang saya Tampilkan di layar Contoh GLD Itu berarti ETF dari Emas Lalu SLV ETF dari Silver 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 dan emas Menjadi suatu hal yang menarik Karena Emas naik Silvernya juga akan terkerek Kalau Kondisi perindustrian Membaik Maka silver bisa lebih kencang Naiknya Karena apa silver Masuk ke dalam Kategori industrial juga Emas digunakan lebih sedikit Dibandingkan silver Karena kalau enggak Barangnya jadi mahal banget Ditambah lagi yang namanya ETF Daripada Indexnya sendiri Itu menarik Untuk Anda lihat Secara investment Dan Anda bisa lakukan Direct langsung Berinvestasi di US Stock Market Bagaimana cara memiliki saham Dan ETF Di US Stock Market Salah satunya Di video kali ini Kita bekerja sama Dengan E-Toro Social Trading Platform Kalau Anda tanya E-Toro legal dan tidak Saya sudah memberikan view Pada video Tolong jangan ditanya lagi Karena kalau enggak Videonya akan berjalan di tempat Materinya enggak pernah berkembang So silahkan Anda cek Pada video-video sebelumnya Bagaimana caranya Bagaimana melihat legal aspek Apa yang menjadi unggulan Dari E-Toro Social Trading Platform Dan kenapa juga RF Channel juga Cukup suportif Untuk bisa mendukung Program membeli saham Di luar negeri Dan ETF tentunya Kenapa? Karena kita membutuhkan Diversifikasi sebagai seorang investor Silahkan Anda daftar sekarang juga Di E-Toro Dan Anda bisa download Aplikasinya juga Kenapa? Karena aplikasi Begitu memudahkan kita Untuk memantau pergerakan Daripada menggunakan Webbase pada hari ini Dan mungkin itu saja Kita akan lanjut Pada video selanjutnya Di minggu depan Untuk terkait dengan US Stock Market Semoga selalu bermanfaat Dari saya Ryan Filbert Salam Investasi untuk Indonesia Selamat menikmati selamat menikmati